Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan sekarang kita akan mendengarkan kisah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Sheikh Fikri Torik dengan tema Nabi Allah Suhaib AS Jauhi kecurangan dan kesirikan Berikut kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Sahabat kisah Nabi Ya salam Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Allah Suhaib AS Yang diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya Yang mana kaumnya tinggal di negeri Madian Tinggal di negeri Madian Di mana itu Madian? Madian tempatnya di negeri Syam Di salah satu ujung daripada negeri Syam Tidak jauh negerinya Dari kaum Sadum Umatnya Nabi Lut AS Kalau sekarang negeri Madian Ada di negara Jordania Nabi Allah Suhaib AS Adalah salah seorang Nabi Dari keturunan bangsa Arab Yang fasih dalam perkataannya Cerdas dalam tutur bahasanya Indah didengarkan percakapannya Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Bersabda tentang Nabi Allah Suhaib Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Daka kata Nabi SAW Daka khatibul anbiya Nabi Allah Suhaib Adalah khatibnya para Nabi Kalau beliau apabila berceramah Bertausiah Berpidato Sangat indah sekali Nabi SAW memuji Nabi Allah Suhaib AS Namun sahabat Ya salam bilang ya salam Nabi kita Muhammad SAW Jauh lebih fasih lagi Jauh lebih indah lagi Tapi ini bagian dari ketawa doa Rasulullah SAW Wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam Di negeri Madian Kaumnya Nabi Allah Suhaib Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka berbuat kesyirikan Menyembah pohon Na'udhu billah Bahkan mereka melakukan banyak kesaliman Sering menodong Sering merampok Dan juga Sering Tidak jujur Dalam hal menimbang barang Kalau mereka membeli Mereka selalu menambah-nambahi timbangan itu Kalau mereka menjual Mereka selalu mengurangi timbangan Kesombongan ini terjadi Di saat mereka merasa Jumlah mereka banyak Masa mereka banyak Na'udhu billahi min thalik Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah al-A'raf Ayat 85 Na'udhu billahi minasyaitanirajim Wa ila madiyana akhahum su'ayba Kepada negeri madiyan Saudara mereka Yaitu Nabiullah Syu'ib Alayhi salatu wassalam Qala ya kaum i'budullah Malakum min ilahin ghairah Wahai kaumku Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian Kecuali hanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Tuhan bagi kalian Selain dia Allah Subhanahu wa ta'ala Qadja'atkum bayinatum min rabbikum Telah datang kepada kalian Bukti-bukti yang nyata Dari Tuhan kalian Bahawa Tuhan kalian adalah Allah Dan Nabiullah Syu'ib adalah utusan Allah Untuk kalian semua Disini dikatakan perintahnya Fa'awful kaila wal mizan Maka Timbangan itu harus pas Kalau menimbang tidak boleh Melebihkan dan mengurangi Melebihkan bagi yang membeli Disini Kalau yang menjual melebihkan Ya sodakoh bagus Ini yang membeli minta dilebihkan Fa'awful kaila wal mizan Wa la tabukhasun nasa asya'ahum Janganlah kalian mengurangi timbangan Kalau kalian menjual barang Jangan kalian mengurangi timbangan Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha Dan janganlah kalian merusak alam muka bumi ini Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan memberikan kebaikan di dalamnya Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin Itu adalah yang terbaik bagi kalian semua Jika kalian betul-betul percaya kepada Allah Percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Firmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Hijir Ayat 78 Wa inkana ashabul aikatila zalimin Dan sungguh penduduk aikah Betul-betul berbuat kezaliman Zalim pada diri mereka sendiri Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka suka mengurangi timbangan Bahkan mereka suka apa lagi? Mereka suka membuat kerusakan di muka bumi Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Araf Ayat 86 Wala tag'udu bi kulli siratin tu'idun Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabiullah Syu'aib Menasihati mereka Janganlah kalian suka duduk-duduk di jalan Yang mana tujuan kalian untuk menakut-nakuti Orang yang sedang jalan itu Kebiasaannya juga suka apa? Suka jegal Suka merampok Dan kalian juga suka menghalang-halangi Orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sedang menasehati kalian Kalau kalian tidak baik Kalian diminta untuk beriman kepada Allah Kalian menghalang-halangi Kalian lebih menginginkan jalan itu adalah Bengkok Artinya tidak berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Wadhkuru Sekarang Nabiullah Syu'aib Mengingatkan kepada mereka Kalian ini jangan Berbuat syirik kepada Allah Jangan berbuat zalim Wadhkuru Ingat-ingatlah oleh kalian semua Apa yang harus diingat Dulu jumlah kalian sedikit Kalian ini dulu Jumlah kalian sedikit Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memperbanyak jumlah kalian Yang memperbanyak masa kalian Wadhkuru Sudah menasehati mereka Sudah menasehati mereka Tapi apa jawaban mereka Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di ayat 87 Kali ini di surat Hud Mereka berkata Wahai su'aibu Wahai su'aib Menyembah pohon ini Apakah agamamu melarang untuk itu Atau melarang kami ingin berbuat Apa saja sesuka kami Dari harta-harta kami Kemudian mereka mengejek Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kamu ini Memang betul-betul Orang yang penyantun Tidak mau merampok Kamu ini orang penyantun Kamu ini orang Orang yang lurus Jalannya Tapi tujuannya bukan memuji Tujuannya apa? Meledek Mengejek Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udhu billahi min Zalik Kalau mereka memuji Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan ikuti ajakan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Alayhi salatu wa salam Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di ayat 89 Surat Hud Apa perkataan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Waya qawmi La yajrimannakum syiqaki Ayusibakum Mithlu ma'asaba kawma nuhin A'u kawma hudin A'u kawma salih Wahai kaumku Jangan sampai Pertentangan engkau Pertentangan kalian terhadap aku Menjadikan kalian terkena musibah Terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti halnya kaum-kaum sebelum kalian Astagfirullahal'azim Wa ma'a kawmulutim minkum biba'id Dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Su'ib mengingatkan mereka Bahwasannya kaum Nabi Lut Tidak jauh dari kalian jaraknya Berdasarkan ayat ini Kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma'a kawmulutim minkum biba'id Dan tidaklah kaumnya Nabi Lut Jaraknya dari kalian jauh Tidak jauh jaraknya Belum lama kejadiannya Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat 89 Surah Al-A'raf Surah Al-A'raf Di ujungnya saya Tidak dari awal saya baca Di ujung Ayat 89 Surah Al-A'raf Rabbanaftah Bainana Wa baina kaumina bilhaqi Wa anta khairul fatihin Wahai Tuhan kami Allah Bukakanlah keputusan Antara kami Dengan kaum kami Dengan sebenar-benarnya Dan engkau ya Allah Adalah sebaik-baik pemberi keputusan Antara kami dengan mereka Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengazab kaum Nabi Allah Suhaib Alayhi salatu wa salam Akibat dari kesyirikan Akibat dari apa lagi? Dari masalah timbangan Bisnisnya tidak benar Banyak bohong Banyak merugikan orang lain Lebih mementingkan Keuntungan sendiri Merugikan orang lain Makanya hati-hati Kemahsiatan model begini Karena sudah ada Yang diazab sebelumnya Peringatan buat kita Yang hidup sekarang Kemudian yang ketiga Sering merampok Menjegal Menyakiti Membunuh Berbuat kerusakan Di muka bumi Ya'udzubillah Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surah syuara Ayat 189 Fakadabuhu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mereka Mendustakan Nabi Allah Suhaib Fakadahum Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyiksa mereka semua Azabu Ya'udzubillah Hari naungan Maksudnya hari naungan ini apa? Jadi pada saat itu Kaumnya Nabi Allah Suhaib Allah hentikan angin Bagi mereka Hentikan angin Selama berapa lama Hentikan angin? 7 hari Air-air Tidak manfaat lagi Untuk menyunjukkan mereka Gak ada angin Gak ada angin Ini AC AC Ini bisa dingin nih Karena ada angin Kalau gak ada anginnya Kagak bisa dingin Gak sejuk lagi Kemudian apa? Setelah 7 hari itu Datang hari Hari seperti berawan Begitu gelap Kemudian mereka datang Menghampiri awan-awan itu Begitu mereka menghampiri Mereka bernaung di bawah awan Mengharapkan Dengan naungan awan itu Mereka tidak kepanasan 7 hari air Tidak manfaat Untuk mereka Susah tidur mereka Kemudian apa yang terjadi? Turun Batu-batu api Dari langit Menghantam mereka semua Sampai mereka Kocar-kacer Masuk ke dalam rumah mereka Kemudian azab apalagi? Kemudian datang azab berikutnya Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Hud Ayat 94 Empat Maka tatkala telah datang Keputusan kami Kata Allah SWT Kami selamatkan Nabiullah Su'aib Dan orang-orang yang beriman Bersamanya Birahmatim minna Dengan rahmat dari kami Kata Allah SWT Wata'ala Wa akhadatillazina Zalamus sayhah Fa asbahu Fi diarihim jatimin Kemudian apa kata Allah SWT Kami hukum mereka Kami azab mereka Dengan apa? Dengan Suara yang Menggelegar Suara yang sangat Kencang sekali Saking kencangnya Banyak yang mati Bergelimpangan Di kediaman mereka Masing-masing Tidak cukup Sampai disitu Azab model ketiga Pun datang Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Al-Arab Ayat 91 Fa akhadathumur rajfatu Fa asbahu Fi darihim jatimin Maka datanglah Azab berupa Gempa Gempa Bumi ancur Gempa Gempa yang sangat Dahsyat Akhirnya mereka Dipastikan Semuanya Pada mati Bergelimpangan Seperti tidak ada lagi Pernah kehidupan Disitu Layaknya negeri itu Seperti belum ada Orang hidup Disitu Hancur mereka Hancur mereka Semua Na'udzubillah Amen Ini peringatan Buat saya Buat kita Semua Jangan curang Dalam berbisnis Jangan Mentingin Diri sendiri Ingin untung Merugikan orang lain Jangan Coba-coba Mengambil Hak yang bukan Hak kita Dan Jangan juga Sampai Berbuat Kezoliman Apapun itu Apalagi berbuat Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Melindungi kita Semua Allah Merahmati Kita Semua Wa'ala'afu Minkum Mohon maaf Atas segala kehilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Guruku Syekh Fikri Tawrik Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Banyak sekali Ilmu yang bisa Kita ambil ya Dan kalau Kita ngomongin Masalah perdagangan Kecurangan Ini benar-benar Memukul kita Allah Sudah kasih Rizki kita Kita bisa Berdagang Tinggal Di maintain Rizki tersebut Sehingga tidak ada Kecurangan Di dalamnya Apabila tidak ada Kecurangan Maka akan Timbul yang namanya Barokah Barokah ini Penting Karena barokah Akan menyelamatkan Kita di dunia Maupun di akhirat Apabila ada Kecurangan Di dalam perdagangan Kita Maka akan membawa Kita ke nerakannya Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Maupun di akhirat Untuk itu Yang punya bisnis Punya usaha Yuk kita perbaiki Dan kita mencari Barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan ketemu Dengan para ustazah lagi Tetap bersama kami Di cahaya hati Indonesia Ramadhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih